Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saat ini tim Inmaskan Wilkamana Kriau sedang berada di Masjid Al-Ikhlas Air Dingin, Kelurahan Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru dalam merengkah meliput kegiatan penyerahan zakat produktif kepada kelompok binaan zakat UPZ Kanwil Kemana Kriau Ke Kanwil Kemana Kriau, Dr. Randes Haji Ahmad Spordi MA bersama Kabit Panai Zawa HM Saman SOS MSI kasih pemberdayaan zakat hakam MAG dan staf menyerahkan bantuan zakat produktif untuk kelompok binaan UPZ Kanwil Kemana Kriau yang ada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Selasa 14 Agustus 2018 Penyerahan zakat produktif langsung diterima oleh 10 mustahik dengan berbagai jenis usaha produktif seperti warung harian, menjahit atau bordir, laundry, pijat urus, jualan, sarapan pagi, usaha keripi pisang, potong rambut, dan lain sebagainya Kak Kanwil Kemana Kriau, Dr. Randes Haji Ahmad Spordi MA usai menyerahkan zakat produktif di Masjid Al-Ikhlas Air Dingin mengatakan jenis bantuan yang diberikan oleh UPZ Kanwil Kemana Kriau berupa bantuan usaha yang diharapkan dapat berkembang menjadi muzaki Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menyerahkan zakat produktif dari UPZ Kanwil Kemana Kementerian Agama Provinsi Riau Alhamdulillah ini satu terbosan baru yang dilakukan oleh bidang penerangan agama Islam zakat dan wakaf kalau selama ini kita ngasih uang, tapi sekarang kita ngasih barang jadi kalau istilah sekarang tidak dikasih ikan, tapi dikasih pancing kasih pancing carilah ikan sebanyak-banyaknya kalau kasih ikan ya hanya dapat segitu saja ini sekarang diberikan dalam bentuk modal usaha ini ada bermacam-macam ini ada mesin jahit kemudian ada juga mesin cuci untuk laundry kemudian ada juga untuk jualan lontong sayur kemudian ada juga untuk jualan minyak ada juga untuk sepeda tukang urut ini beserta perlengkapannya saya berharap supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa dimaksimalkan dan saya sampaikan kepada seluruh penerima supaya disyukuri karena kalau kita syukuri disebutkan dalam Al-Quran la'in syakartum al-azidannakum wa la'in kafartum inna azabila syadid jadi kalau disyukuri pasti bertambah kalau diingkari ingat azab dari Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya bilang kalau sekarang kita kasih satu tahun depan kita datang lagi sudah tiga itu salah satu bukti bahwa itu sudah disyukuri tapi kalau hari ini dikasih satu tahun depan kita datang sudah terjual pak katanya itu berarti bahwa kita tidak mensyukurinya itu berarti azab Tuhan pasti akan datang oleh karena itu saya berharap supaya ini betul-betul bisa disyukuri kemudian yang kedua dengan adanya pemberian ini ini harus meningkatkan semangat kita untuk beribadah jadi kita berikan dari zakat ini lalu itu harus mendorong kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita yang salah satunya dibuktikan dengan rajin datang ke masjid solat berjamaah saya nitip kepada pak imam dan pengurus masjid bahwa penerima yang ada sekarang ini di cek betul ini ya bila perlu di absen datang tidak ke masjid setelah mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau datang nanti ini akan kita tambah lagi yang terakhir supaya saya minta kepada bidang penerangan agama Islam karena tempat ini potensinya cukup bagus saya perhatikan tadi ekonominya juga cukup bagus supaya ini kita bisa jadikan semacam desa binaan zakat ya nanti ada yang dari kanvil uangnya kemudian muzaki-muzaki yang ada di sini juga kita berdayakan kemudian kita data mustahik-mustahiknya segerikan demikian ya semua yang mustahik itu nanti bisa kita selesaikan dengan catatan tentunya semua yang muzaki juga ya harus kita tarik dananya karena memang itu adalah kewajipan kepada yang bersangkutan dan sekaligus kewajipan juga bagi kita untuk menariknya jadi muzaki itu orang kaya wajib bagi dia membayar zakat kemudian kita juga sebagai pemerintah pengurus masjid dia wajib menarik uang itu kalau tidak ya nanti orang tidak bayar zakat jadi kita bisa kena juga persoalan itu oleh karena itu lah ya saya berharap supaya ini juga kita bisa jadikan semacam desa binaan segera dengan demikian nanti ini bisa kita kembangkan ke daerah-daerah yang lain saya kira itu Kabit Panai Zawa HM Saman Esos MSI didampingi kasih pemberdayaan zakat hakam MAG menegaskan bantuan zakat produktif yang diberikan kepada muzaki merupakan program rutin UPZ Kanwil Kemenak Riau dana zakat yang dipotong dari gaji pegawai kemudian diteruskan kepada masyarakat yang berhak menerimanya rencana kerja tahunan UPZ Kanwil ini salah satunya adalah memperdayakan zakat inilah pada hari ini kita memperdayakan zakat dengan memberikan usaha produktif untuk masyarakat ada usaha laundry kita berikan mesin cuci ada usaha jual jamu dan urut belikan sepeda dan transportasinya kemudian jualan-jualan lontong kue-kue ada etalasinya ini diharapkan supaya berkembang ekonomi masyarakat itu bertambah daripada sebelumnya jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi kita lihat realisasinya tahun depan empamanya jualan lontongnya makin ramai makin bertambah peminatnya kemudian juga laundrynya makin ramai masyarakat usaha otomatis menambah usaha keluarga di kesejahteraan keluarga bertambah keimanannya jadi kalau orang sudah sejahtera itu insyaallah imannya bertambah karena kekafiran itu mendekatkan kepada kemiskinan yang miskin mendekatkan kekafiran inilah salah satu UPZ Kanwil berusaha bagaimana masyarakat atau umat Islam ini sejahtera lahiria maupun batinia inilah kita usahakan nanti mencari daerah lokasi binaan lagi apakah usaha pertanian, perkebunan kita sudah usaha peternakan dan perikanan sekarang bagaimana perkebunan yang akan kita gerakkan lagi mudah-mudahan yang akan datang kita cari usaha bagaimana lokasi untuk perkebunan ini supaya masyarakat itu bisa bertani dan menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat sayur mayur dan buah-buahan sementara itu salah seorang penerima bantuan zakat produktif Nofrianti mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kemana Riau yang telah memberikan perhatian besar pada kelompok binaan yang ada di air dingin dengan bantuan tersebut ia akan mengembangkan usahanya sebagai penjualan sarapan pagi lote, miso, dan gorengan sebelumnya saya mewakiliin teman-teman mengungkapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak ibu dari Departemen Agama yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu Alhamdulillah kami bersyukur atas bantuan yang diberikan untuk ke depan usaha kami mudah-mudahan lancar dan membawa berkah juga untuk bapak-bapak dimudahkan rezekinya amin sekiannya itu yang dapat saya sampaikan sebelumnya saya belum pernah dapat bantuan usaha saya jualan lote sama miso juga gorengan sore Alhamdulillah saya aturkan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian laporan kami dari Masjid Al-Ikhlas Air Dingin Pekanbaru saya Wawin Anggrenisa Gita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh